Mengalami berita pertama, pemirsa menekan kenaikan harga beras di pasaran serta mengendalikan inflasi 649 keluarga penerima manfaat di Kelurahan Karang Raja menerima bantuan beras. Sejak pagi hari, warga mulai berdatangan ke kantor Kelurahan Karang Raja, Kota Prabu Muli untuk mengambil bantuan beras dari Badan Pangan Nasional. Setiap KPM mendapatkan 10 kg beras dalam 3 kali penyaluran. Lurah Karang Raja Leliana Santika, Rabu 8 November 2023 mengatakan total bantuan pangan yang digelontorkan di Kelurahan Karang Raja mencapai 649 karung beras. Leliana menyebut bantuan dari pemerintah pusat itu dapat memberi tekanan pada harga beras dan mampu kendalikan tingkat inflasi secara nasional. Leliana menyampaikan bantuan kali ini merupakan tahap 3 dari bulan September, Oktober, dan November 2023. Pemerintah ini kami membagikan beras sebanyak 649 karung keluarga yang tidak mampu yang terdaftar di DTKS. Untuk kriteria sendiri, bagi penerima? Kriteria, data yang kami dapat ini adalah data yang terdaftar di DTKS Dinas Sosial yang sudah mendapatkan bantuan BNPT dan lain-lain. Itu yang mendapatkan beras hari ini. Sejak kapan ini pembagian beras ini? Sejak tahun ini, baru tiga tahap ini. September, Oktober, November 2021. Romia salah seorang penerima beras bantuan pangan cadangan pemerintah mengaku terbantu dan berharap program ini dapat terus berlanjut ke depannya. Dapat bantuan ini? Bahagialah, di rumah lana. Oh, oh. Lati-lati-lati lagi. Apa harapan untuk itu, Bu? Harapan depan, kalau itu masih terlalu, raja, 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 raja.